Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Duri hitam dan juga bawor, pada video kali ini kami akan membahas mengenai keunggulan durian montong Durian unggul yang lebih dulu tenar dibandingkan 3 jenis durian sebelumnya Namun sebelum kita membahas mengenai keunggulan durian montong lebih jauh Bagi anda yang belum subscribe channel kami, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun Durian montong memiliki banyak sekali keunggulan Maka dari itu tidak heran jika durian yang satu ini mampu merajai pasar ekspor durian di dunia Beberapa keunggulan durian montong akan kami sejikan Yang pertama, memiliki ukuran buah yang besar Durian montong memiliki ukuran buah yang besar jika dibandingkan dengan jenis durian kebanyakan Rata-rata, ukuran durian montong berkisar antara 4 hingga 5 kg per buah Namun mampu mencapai berat maksimal hingga 10 kg untuk satu buahnya Yang kedua, daging buah tebal dan padat Daging buah durian montong tebal dengan ukuran biji yang kecil Ditambah lagi tekstur buahnya juga padat dan tidak lembek saat dimakan Yang ketiga, rasa yang dominan manis Berbeda dengan jenis durian lokal yang memiliki rasa manis, legit dan ada sedikit pahit Durian montong memiliki rasa yang dominan manis tanpa rasa pahit sedikit pun Rasa durian yang seperti ini jauh lebih disukai oleh kalangan orang-orang barat Yang tidak suka dengan rasa pahit pada buah Karena mereka memiliki stigma Jika buah memiliki rasa pahit Biasanya mengandung zat karsinogenik Yang dapat menyebabkan kanker Padahal rasa pahit pada durian bukan berasal dari zat tersebut Dan tidak ada kaitannya dengan penyakit kanker sama sekali Yang keempat, aromanya lebih lembut Aroma durian montong tidak menyengat seperti durian lokal Aroma durian yang lembut juga lebih mudah diterima oleh orang yang belum pernah bertemu durian sama sekali Sehingga bagi orang yang tidak menyukai durian karena aroma buahnya yang menyengat Tidak akan merasa terganggu dengan aroma durian montong 5. Dapat dikirim menggunakan pesawat Durian montong adalah jenis durian pertama yang boleh naik pesawat Syarat agar buah durian dapat dikirim menggunakan pesawat adalah tidak mengeluarkan bau Sehingga banyak petani yang memanen durian montong dalam keadaan masih mengkal saat akan diekspor ke luar negeri Buah durian montong yang masih mengkal tidak memiliki bau yang menyengat Sehingga bisa dikirim menggunakan pesawat Kemudian durian yang masih mengkal juga memungkinkan durian memiliki daya simpan yang lebih lama Walaupun saat ini sebenarnya beberapa durian lain sudah bisa dikirim menggunakan pesawat juga Dengan cara membungkusnya dengan plastik hingga tidak mengeluarkan bau Yang keenam Memiliki nilai ekonomi tinggi Harga buah durian montong lebih mahal jika dibandingkan dengan durian lokal Untuk harga per kilo durian montong dibanderol dengan harga sekitar 50 hingga 75 ribu rupiah Dengan berat 1 buah sekitar 3 hingga 4 kilogram Tetapi jika dibandingkan dengan durian import lain seperti Musangking Harga durian montong jauh lebih murah Itulah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh durian montong Durian unggul asal Thailand yang merajai paksar ekspor dunia secara global Jika Anda tertarik untuk membudidayakan durian montong ini Anda bisa mendapatkan bibitnya dengan menghubungi kami di nomor yang tertera Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda yang akan berkebun durian Sekian, mari berkebun dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!